Pemirsa pertengahan Agustus lalu, kasus istri yang dijamret suaminya sendiri sempat menyita perhatian publik dan warganet. Suami mengaku hilaf karena cemburu melihat istrinya bersama pria lain. Wanita ini menangis sekaligus geram usai menjadi korban penjamretan. Uniknya, pelaku penjamretan justru suaminya sendiri. J.A. alias Robi nekat menjamret istrinya sendiri lantaran cemburu dan tidak terima sang istri dibonceng lelaki-lelaki. Rabu malam, pelaku melihat istrinya dibonceng lelaki. Pelaku pun membuntuti motor korban. Saat jarak antara kedua motor sudah dekat, pelaku pun menjamret tas istri. Sang istri yang tidak terima pun melaporkan pelaku ke polisi. Berbekal laporan korban, anggota Polsek Rapocini menangkap Robi di kediamannya di Jalan Dangkok, Kejamatan Tamalate, Makassar, Sulawesi Selatan. Di rumah Robi, polisi menyita kartu ATM dan surat kelengkapan kendaraan dan sejumlah emas sebagai barang bukti. Jadi pelaku ini dengan korban merupakan suami istri, karena suaminya ini merasa cemburu karena dia menganggap bapak bersama dengan laki-laki lain. Dia melihat sama orang laki-laki? Status pelaku dan korban diketahui masih suami istri, namun telah lama berpisah karena masalah komunikasi dalam rumah tangga mereka.